Kalau nakatalkan buat kita kan lahir baru kan, Tuhan datang ke dunia menyelamatkan umat manusia, jadi kita bersyukur pada Tuhan. Kita kan keluarga selalu ada kurang main nih, kalau satu tahun itu dua kali harus kumpul, the big team gitu loh. Kita ada 500 orang dengan cucu kan, nah jadi kalau lebaran, natalan, selalu kita bersama-sama kumpul, the big team. Nah di luar itu, masing-masing keluarga anak saya itu mau pergi sendiri-sendiri keluarganya, silahkan, tapi yang dua kali ini mandatory nih, wajib nih sama-sama, karena kita harus kompak kan. Nah perginya boleh aja, di dalam negeri boleh juga, keluar negeri boleh juga, tergantung ya. Tapi sejauh ini kemana bang, bang? Keluar negeri? Waktunya wajib. Om, di tahun ini kan ada keluarga baru nih, anggota baru di mana? Gimana sih ya, itu seperti apa? Bahagianya menyebutkan waktu ini, hadirannya. Ya kita bahagia lah, kan tambah keluarga, cucu mau dapat lagi gitu kan. Kalau kan sudah keliru, ke-6 kan, cucu ke-6 nanti ya. Nah nanti kita, bulan depan, 7 bulan nih, berarti 7 bulanan ya. Ada 7 bulan, ada, 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 tanya Mila, tanya Mila. Om, pertimbangannya apa nih om, kan Jessica Mila sedang ambil, untuk pergi-pergian jauh ini pertimbangannya gitu. Ya memang ini sudah, sudah acara yang selalu kita gunakan, karena setiap tahun kita kan kerja, masing-masing ya sibuk, ya kan saya juga sibuk di peradi, di kantor sebagainya, yang kok juga begitu, yang lain juga bergantung. Ya kita harapkan setiap tahun ini, kita bisa kumpul, refreshing, membagi kebahagiaan bersama dengan keluarga gitu. Harusnya jarak-jarak liburan ini nggak perlu jauh-jauh dulu atau gimana? Memang ibunya apa, istri saya sendiri selalu bilang sama Mila, apa bisa gitu, kan kita takut, tapi dokter katanya melarang dia itu waktu sampai bulan pertama, sampai bulan keempat. Setelah bulan kelima, kejujuh, itu aman katanya. Tapi itu pun kita hancurkan, jangan terlalu yang berat-berat lah. Ya namanya kita kerjakan, ya. Cewek-cewek, cewek. Menurut dokter, cewek. Menurut dokter. Ada tradisi nggak sih sama mantul gitu nanti ketika pas di hari Hanatan, ngapain, saling berkado? Iya, biasa lah, keluarga kan. Yang penting kita bahagia lah, yang penting cari kekompangan di antara keluarga. Karena yang paling penting hidup itu kan, harmoni. Harmoni dalam keluarga itu yang paling utama. Jadi supaya kita bisa kompak, dan yang pasti, pasti akhir tahun kita kumpul. Orang matang itu selalu gitu. Lonceng jam 12 malam di tahun 2004 nanti, 2023, pasti semuanya kumpul, berdoa sama, melepas tahun yang lama, menuju masuk tahun yang lama. Nah itu tradisi yang selalu dilakukan oleh orang Batak pada umumnya dimanapun. Biar dia udah di luar negeri, di Amerika, biar di kampung, biar di Jakarta, selalu kita doa bersama, persis jam 12 malam. Ada persiapan nama buat kakeknya ini, dari kakek ini? Belum, saya serahkan sama anak bapaknya aja lah, sama anak bina. Ada kado khusus Natal gak sih? Kado khususnya dua. Ambil Natal, botong-botong mungkin apa? Dari khasnya orang Batak ya, itu kan harus punya cucu, laki-laki semua nih. Kenapa? Ini perempuan gimana? Wah, saya beruntung, berarti saya punya cici lebih cepat. Iya dong kan? Kalau cucu saya itu perempuan, pasti lebih cepat kawinnya nanti. Berarti saya lebih cepat punya cicit, gitu kan? Kalau laki-laki, ya memang ya, tapi dia kan pasti lebih lama kawin kan? Kalau perempuan umur 23-24 sudah ada yang kawin, kalau laki-laki kan paling seperti Jakob 28 tahun. Mungkin saya lebih cepat dapat cicit nanti. Makan aja ya. Menuntut ini gak? Makan cucu laki-laki gak? Tuh, semuanya Tuhan yang atur. Kita serahkan Tuhan. Laki-laki perempuan sama. Ini cewe-cewe semua ini gimana ini? Istimewa semua nih yang perempuan kan? Om Hila menikmati sesuatu gak sih untuk lokasi sendiri nanti buat ketika nanti liburan Natal? Iya, nanti silang diruningkan lah. Kedua-kedua-kedua-kedua-kedua. Kamu pintar aja. Kamu bagi Natal atau Natal? Hah? Natal untuk Natal? Iya, kalau Natal kan buat kita lahir baru kan? Tuhan datang ke dunia menyelamakan umat manusia. Jadi kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan kalau Tuhan tidak lahir dan tidak datang ke dunia, hidup kita ini kan tidak akan berarti. Jadi kelahiran umat itu memperbarui hidup kita. Jadi perayaan ini bukan hanya seremonial, tapi kita merasakan bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan lahir di dunia menyelamatkan hidup kita sebagai umat manusia dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa berada tetap selalu di dalam pertolongan Tuhan. Ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!